Pangeran Fusu, putra kedua dari Patriar Keluarga Su. Dikatakan bahwa Pangeran Fusu berbakat. Pada usia 8 tahun, dia telah melangkah ke tahap pertama dari alam murid perantara roh. Keluarga Su memiliki harapan yang tinggi untuknya. Semua harta dilemparkan ke arahnya. Tingkat kultivasi Pangeran Fusu meningkat dari hari ke hari. Pada usia 12 tahun, dia merasa metode kultivasi keluarga Su tidak cocok untuknya. Jadi dia pergi sendirian dan berkeliling untuk mencari ahli yang lebih cocok untuk membimbingnya. Lima tahun kemudian, Pangeran Fusu, yang telah melangkah ke tahap pertama dari alam murid inti roh, kembali ke keluarga Su. Dalam kurun waktu lima tahun yang singkat, dia telah melangkah ke alam murid inti roh dari alam murid perantara roh. Hanya Suyun, yang memiliki batu abadi, yang bisa menekannya. Dia benar-benar jenius. Tidak ada yang tahu apa tingkat kultivasinya saat ini, tapi setidaknya dekat dengan alam murid jiwa roh. Di usia yang begitu muda, dia akan maju ke alam murid jiwa roh. Ini adalah dunia yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang seumur hidup mereka. Justru karena bakatnya yang luar biasa itulah Su klan percaya bahwa anak ini pasti akan mampu merevitalisasi klan. Kepala klan sebelumnya secara pribadi memberinya nama, Fu Su, yang menyeratkan bahwa dia akan mendukung klan Su dan membawa kehormatan bagi leluhurnya. Dan alasan mengapa dia dipanggil Pangeran Fu Su adalah karena keluarga Su percaya bahwa dia akan mewarisi keluarga Su dan menjadi patriark berikutnya. Su Yun menatap Pangeran Fu Su dan hatinya tenggelam. Mungkin di masa depan, dia akan berselisih dengan keluarga Su. Ini akan merepotkan. Metode Pangeran Fu Su sangat menentukan dan kejam. Tidak ada yang marah. Aura semua orang terguncang. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi makhluk maha kuasa ini, bahkan makhluk maha kuasa ini harus memberinya wajah. Tuan Zisu sadar kembali. Dia melihat pedang yang bergetar di lantai dan menatap Pangeran Fu Su untuk beberapa saat. Akhirnya, dia mendengus karena dia sudah mati, lupakan saja. Saya tidak akan mengejar ini. Meskipun aku tidak tahu siapa orang yang mencuri Raja Ikan Skala Surgawi itu, tapi kerugian semua orang, keluarga Su akan menanggungnya. Kata Pangeran Fu Su. Bagus. Wajah Tuan Zisu terlihat lebih baik. Dia menganggup dan menatap Hurong dan yang lainnya. Kamu memang putranya. Fu Su, kamu melakukannya dengan baik. Jika itu masalahnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan membiarkan masalah ini selesai. Hurong melambaikan tangannya dan berkata. Dia tidak memiliki temperamen apapun. Bagaimanapun, Pangeran Fu Su adalah putra kedua dari Patriar Keluarga Su. Dia telah mengakui kesalahannya, dan telah memberi kompensasi, apalagi yang bisa dikatakan orang banyak. Selain itu, bangkai Raja Ikan Skala Surgawi mungkin tidak diperoleh oleh Keluarga Su. Masalahnya berakhir dengan kemunculan tiba-tiba Pangeran Fu Su. Tai Sang Tuo mengadakan perjamuan, dan mengundang semua orang yang berpartisipasi dalam pemusnahan Raja Ikan Skala Surgawi untuk menghadiri perjamuan di Biara Tai King. Sebagian orang setuju, dan mayoritas orang pergi setelah mereka selesai membagi mayat Raja Ikan Skala Surgawi. Keluarga Su tidak tinggal lama. Di bawah pimpinan Pangeran Fu Su, semua orang segera kembali ke Keluarga Su. Mengapa Pangeran Fu Su tiba-tiba bergegas ke sini? Semua orang bingung, dan baru kemudian mereka mengetahui bahwa setelah keluarga Su mengetahui bahwa Su Huang Ming telah terbunuh, mereka khawatir tidak akan ada yang memimpin mereka, jadi mereka mengirim Pangeran Fu Su untuk menerima mereka, dan secara kebetulan terjadi atas kejadian ini. Su Yun berpikir sebaliknya. Jika mereka mengirim seseorang untuk mengambil aliposisi Su Huang Ming, maka tidak perlu mengirim Pangeran Fu Su. Dia takut ada lebih dari yang terlihat. Sepanjang perjalanan, tangan Su Yun selalu berada di dalam manual pedang tanpa batas, menyembunyikan kinya. Ki Raja Ikan Skala Surgawi terlalu kuat. Meskipun sudah mati, setidaknya butuh setengah bulan untuk kinya meredah. Orang biasa tidak akan bisa merasakan kinya, tetapi Pangeran Fu Su bukanlah orang biasa. Kembali ke Keluarga Su, Su Guan Hai segera diundang ke Balai Penegakan Hukum untuk diinterogasi. Su Yun menunggu murid sekti luar tidak melakukan apa-apa, jadi dia segera pergi. Setelah masalah ini diselesaikan, Su Yun segera mengeluarkan bagian Raja Ikan Skala Surgawi dari Keluarga Su. Mata Raja Ikan sangat besar dan tidak bisa digunakan secara langsung. Itu masih perlu diproses. Setelah meninggalkan Keluarga Su, dia tiba di area cekung yang jauh. Dia membuang string crystal pilferness yang dia bawa keluar dari rumah kecil yang rusak dan mulai menggambar susunan untuk menyempurnakan Fish King Sai. Untuk mengolah Mata Raja Ikan menjadi Mata Ilahi Skala Surgawi sangatlah sederhana. Dia hanya perlu menggunakan kuali dan rohki yang mendalam untuk memaksa energi dari putih Mata Raja Ikan ke dalam pupil. Produk akhirnya adalah dua keping kristal tipis seukuran pupil orang normal. Setelah memurnikannya, Su Yun menutupi matanya dengan kepingan kristal. Dalam sekejap, penglihatannya meningkat secara eksplosif. Bahkan butiran pasir dari jarak seribu meter ada di matanya. Mengkonsentrasikan matanya, dia merasa bahwa semua yang ada di matanya melambat setengah detak. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Bajingan. Penatua pedang keluar dari manual pedang tanpa batas dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Ilahi Skala Surgawi Su Yun mengedipkan matanya dan beradaptasi dengan kepingan kristal yang menutupi matanya. Dia merasa matanya memantulkan kilau biru muda. Mata Ilahi Skala Surgawi Apakah itu Mata Raja Ikan Skala Surgawi? Ya, Mata Raja Ikan adalah benda murni. Raja Ikan adalah makhluk yang maha kuasa. Semua peralatan di tubuhnya adalah harta ilahi. Sepasang mata ini tidak sederhana. Heavenly Skala Fish King menanamkan dua teknik mistik uniknya ke dalamnya, menyebabkan mata kirinya terbuka. Ia mampu menyembunyikan kinya sendiri dan mencegah orang lain mengetahui tingkat kultifasinya. Ketika mata kanan dibuka, ia dapat dengan mudah menangkap ki orang lain dan menganalisis ki roh mendalam mereka. Dari situ bisa diketahui kekuatan orang lain. Ketika kedua mata bertemu pada saat yang sama, ia dapat memiliki mata seribu mil. Sangat kuat. Tetua pedang berseru. Tetapi setelah beberapa saat, dia bingung, Bajingan, bukankah hanya ada sepasang mata dewa Skala Surgawi? Hanya ada satu Raja Ikan. Secara alami, hanya ada sepasang mata dewa. Kalau begitu, kamu baru saja mendapatkan mata ilahi ini, kan? Tentu saja. Lalu bagaimana kamu tahu tentang aspek mistis dari mata ilahi Skala Surgawi ini? Ini, Su Yun tertegun untuk beberapa saat. Kemudian, dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bajingan aneh, melihat Su Yun tidak mengatakan apa-apa, Swat Elder tidak memaksanya. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke manual pedang. Senior, ketika aku meninggalkan keluarga Su, aku membeli dua gaun harum. Haruskah aku memakainya sekarang? Enyahlah. Setelah mendapatkan mata ilahi, Su Yun kembali ke rumah kecil dan mengeluarkan susunan dewa pemusnahan seratus setan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia terus menggunakan jarum untuk memadamkan darahnya dan berkorban ke barisan. Hari-hari ini sangat damai, tetapi seiring berjalannya waktu, arai dewa pemusnahan seratus iblis secara bertahap terbentuk dan akan segera selesai. Ki iblis yang melonjak ditekan oleh seni pedang tanpa batas. Ketika tetua pedang mencium ki iblis yang mengamuk, dia terkejut. Bajingan, bagaimana kamu menguasai susunan yang begitu menakutkan? Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Dapatkan bayangan seperti T. Wajah Su Yun pucat. Dia menarik tangannya dari Flying Sky Moon Mirror dan menggunakan tali tulang untuk mengikat arai dewa pemusnahan seratus setan. Kemudian, dia meletakkannya di cincin penyimpanannya. Bayangan seperti T. Tetua pedang tahu tentang harta karun yang kuat ini. Hatinya bergetar, jika kamu bisa mendapatkan bayangan seperti T, maka kamu akan memiliki kristal surgawi dan pedang kematian. Bahkan jika Anda bertemu dengan murid jiwa roh, Anda masih bisa bertarung. Bagaimana dengan seluruh keluarga Su dan sekte langit yang mendalam? Ini seperti memukul batu dengan telur. Jadi, ini tidak cukup. Aku butuh rencana yang lebih besar. Kamu punya ide. Ini baru langkah pertama. Tidak banyak waktu tersisa. Su Yun menundukkan kepalanya. Matanya dingin. Hidup seperti ini sebenarnya sangat melelahkan. Tetapi untuk orang-orang yang dia sayangi, jadi bagaimana jika itu sedikit? Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Bulan menggantung tinggi di langit. Setelah memadamkan darahnya, tubuh Su Yun menjadi sangat lemah. Dia perlu istirahat di rumah dan menghemat energinya. Tidak nyaman baginya untuk melatih pedangnya. Bang-bang-bang. Saat itu, serangkaian ketukan tergesa-gesa datang dari pintu. Su Yun membuka matanya. Hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Sebelum dia bisa membuka pintu, dia mendengar suara isak tangis Susin Yue. Kakak Su Yun. Kakak, cepat buka pintunya. Kakak Su Yun. Wooo. Suara gadis yang kuat itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit. Seolah-olah dia sangat ketakutan. Hati Su Yun menegang. Dia segera turun dari tempat tidur dan berlari untuk membuka pintu. Kaca. Pintu terbuka. Dia melihat seorang gadis berlumuran darah. Dia membawa seseorang dan berbaring di depan rumahnya. Keduanya berlumuran darah. Darah mengalir ke tanah dan hampir membentuk aliran kecil. Sin Yue. Sing Yang. Su Yun tertegun. Dia dengan cepat membantu mereka berdua masuk ke dalam rumah. Kakak, aku baik-baik saja. Aku mohon, tolong selamatkan adikku dulu. Wajah Susin Yue pucat. Suaranya bergetar saat dia menangis. Apa yang terjadi dengan Sing Yang? Su Yun menempatkan Sing Yang di tempat tidur. Saat dia melepas pakaiannya, dia bertanya. Tapi, Susin Yue menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Beritahu saya. Ulang Su Yun. Suaranya sangat serius. Tidak ada yang akan memiliki perasaan ketidaktaatan sedikitpun. Ini, ini, Su Dong Hao. Siapa yang melakukannya? Susin Yue menyeka air matanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Su Dong Hao. Su Yun terkejut. Adik laki-laki Su Dong Fang. Iya, dia adalah adik tuan muda Dong Fang. Susin Yue menggigit bibirnya dan berkata, Ketika aku dan kakakku memasuki Sekte Dalam, kami diintimidasi di mana-mana. Aku tahu bahwa ini adalah aturan Sekte Dalam, jadi saya mengatakan kepada saudara laki-laki saya untuk menanggungnya. Setelah beberapa waktu, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun saudara laki-laki saya memiliki temperamen yang buruk, dia tahu batasannya. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Suatu hari, saya dan saudara laki-laki saya pergi keluar untuk misi. Kami memiliki konflik dengan keluarga Su. Saudara laki-laki saya tidak dapat mengendalikan emosinya dan mulai berkelahi dengan orang itu. Siapa sangka dengan satu gerakan, kakakku akan melumpuhkan lengan orang itu. Orang itu tidak berkelahi dengan saudara laki-laki saya. Sebaliknya, dia kembali ke keluarga Su dan melaporkan masalah tersebut kepada pengurus rumah tangga. Pengurus rumah ingin melumpuhkan kultifasi saudara laki-laki saya dan mengusir kami dari keluarga Su. Adikku memohon padaku, tetapi tidak berhasil. Saat ini, Su Dong Hao muncul. Dia adalah putra dari tetua klan agung. Setelah beberapa patah kata, dia melepaskan masalah itu. Tapi masalah ini belum selesai. Alasan mengapa Su Dong Hao bersedia membela kami adalah karena dia punya tujuan. Dia, dia menginginkanku, menginginkanku. Berbicara sampai di sini, Su Sin Yue tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Air matanya bercampur darah jatuh ke tanah. Su Yun tertegun, dia ingin kamu menjadi mitra kultifasi gandanya. Tidak, bukan itu. Su Sin Yue buru-buru menggelengkan kepalanya. Air matanya jatuh ke tanah dan berkata, dengan penampilan saya, orang biasa tidak akan tertarik pada saya. Terlebih lagi, status saya rendah. Su Dong Hao adalah putra dari tetua klan agung. Biasanya, ada banyak kultifator roh cantik. Kenapa dia tertarik padaku? Lalu apa yang dia ingin kamu lakukan? Su Yun tidak mengerti. Dia, dia menginginkanku. Ingin aku menjadi istri Su Yu Rong. Su Sin Yue menggigit bibirnya dengan erat. Akhirnya, dia menangis. Apa-apaan ini? Su Yun melompat dan berdiri. Dia berkata dengan kaget, Su Yu Rong adalah seorang gadis. Penatua klan agung dari keluarga Su telah bertanggung jawab atas keluarga Su selama lebih dari 70 tahun. Kultifasinya sangat dalam, dan umurnya berkali-kali lipat dari orang normal. Dikatakan bahwa ketika tetua klan agung masih muda, karena dia mengembangkan teknik mistis, dia tidak dapat meneruskan garis keluarga. Hanya sampai dia menguasai tekniknya, dia bisa menghamili wanita. Dengan demikian, penatua klan agung tampak tua, tetapi anak-anaknya baru berusia 20-an atau 30-an. Dibandingkan dengan anak-anak lain, yang paling menonjol di antara anak-anak tetua klan agung adalah Su Dong Fang. Dia rendah hati, sopan, tampan, dan memiliki kultifasi yang luar biasa. Dia benar-benar layak disebut tuan muda. Dia memiliki posisi tinggi di rumah utama sekte dalam. Adapun anak-anak lain, mereka sedikit aneh. Putra kedua, Su Dong Hao, tidak memikirkan tentang kultifasi, tetapi suka meneliti hal-hal jahat. Dia sering mengirim orang ke rumah lelang Mirror Lake Town untuk membeli bahan dari setan dan monster. Dia akan bersembunyi di kamarnya dan meneliti sesuatu. Su Dong Hao punya kebiasaan aneh. Dia dingin dan acu-ta'acu pada semua orang. Bahkan ketika Su Dong Fang sedang berbicara dengannya, dia akan pergi di tengah jalan. Meskipun demikian, semua orang terkejut menyadari bahwa dia mematuhi perintah setiap orang. Itu adalah anak ketiga tetua klan agung, Su Yurong. Penampilan Su Yurong tidak dianggap baik. Dia hanya bisa digambarkan sebagai rata-rata. Dia tidak cantik atau jelek. Dia memiliki rambut pendek dan sedikit montok. Bentuk wajahnya tidak dianggap persegi. Bahkan ketika dia berdandan, dia tidak bisa dibandingkan dengan kultifator roh lainnya. Tapi yang mengejutkan adalah, meski penampilan Su Yurong tidak bagus, dia menyukai wanita. Seorang wanita yang tidak menyukai laki-laki tetapi memiliki kesukaan khusus pada sesama jenis. Ini sangat menarik. Dengan demikian, Su Yurong menjadi terkenal. Tentu saja, jika hanya menyukai, itu akan baik-baik saja. Masalahnya adalah, Su Yurong hanya menyukai kecantikan penanam roh. Gadis-gadis biasa yang tidak mengembangkan kultifasi roh yang mendalam, betapapun cantiknya mereka, dia tidak akan tertarik pada mereka. Awalnya, Su Yurong menggunakan identitas dan metodenya untuk berhubungan dengan satu atau dua wanita cantik penanam roh. Tapi, setelah gadis-gadis ini berkumpul dengan Su Yurong, mereka akan menghilang setelah beberapa waktu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Beberapa orang menduga bahwa mereka sudah mati. Adapun bagaimana mereka mati, hanya Su Yurong yang tahu. Karena itu, tidak ada lagi yang berani memprovokasi Su Yurong. Su Yurong mengandalkan nama dan metode tetua klan agung, dan tidak dapat lagi menarik kecantikan kultifator roh. Oleh karena itu, dia mengandalkan Su Dong Hao yang patuh. Cara Su Dong Hao melakukan sesuatu adalah tirani, dia selalu dengan paksa menculik orang, dan telah menyebabkan keributan, tapi itu semua ditekan oleh Great Klan Elder. Siapa sangka Su Dong Hao benar-benar memiliki desain pada Su Xin Yue, dan membiarkannya melayani Su Yurong? Kakak mendengar bahwa Su Yurong sedang berlatih teknik pemanenan Yin, jadi dia langsung menolak Su Dong Hao. Su Dong Hao sangat marah, dan ingin menculikku dengan paksa. Kakak bersumpah untuk melawan, tetapi terluka parah oleh mereka. Su Dong Hao bahkan tidak melihat hidup kami sebagai kehidupan manusia, dan ingin membunuh kami. Kami berdua berjuang untuk keluar, dan melarikan diri dari sekte dalam ke sekte luar. Su Xin Yue menggigit bibirnya dan terisak dengan wajah pucat. Su Dong Hao adalah putra tetua klan agung. Posisi dan kultivasi seperti apa yang dimiliki tetua klan besar. Dengan dia di sekitar, selama Su Dong Hao tidak dapat diperas, dia dapat membunuh siapapun di dalam atau di luar. Sekte luar. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak, kami tidak berani pergi ke Olam Edis, takut Su Dong Hao akan menemukan kami, jadi kami bersembunyi di sini. Melihat situasi kakak, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Su Xin Yue menangis. Su Yun menghiburnya, mengalihkan pandangannya, dan menatap Su Xing Yang yang sedang berbaring di tempat tidur. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bersembunyi saja di sini bersamaku untuk saat ini. Sedangkan untuk luka Xing Yang, aku akan menyembuhkannya. Su Yun memeriksa tubuh Xing Yang. Meskipun luka-lukanya berat, itu tidak mengancam jiwa. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan membiarkan Xing Yang mengkonsumsinya. Kemudian, dia meninggalkan rumah sendirian dan pergi ke jalan utama untuk membeli beberapa bahan. Dia tidak takut Su Xin Yue akan melihatnya, jadi dia menggambar susunan di dalam rumah dan mulai membuat pil. Setelah satu jam, dua pil keluar dari tungku, dan aromanya memenuhi udara. Su Yun segera mengeluarkannya dan membiarkan Xing Yang menelannya. Saat pil masuk ke perutnya, pendarahan Xing Yang langsung berhenti. Kulitnya juga sedikit pulih, dan vitalitasnya berangsur-angsur meningkat. Setelah melihat ini, Su Xin Yue menangis bahagia, dan terus menggumamkan, bagus sekali. Dong dong dong. Pada saat ini, ketukan pintu yang tergesa-gesa terdengar lagi. Tetapi setelah beberapa ketukan, pintu rumah kecil yang rusak itu ditendang berkeping-keping, dan sekelompok besar orang masuk. Ada lebih dari sepuluh orang. Su Yun menatap pintu yang jatuh, dan jejak kemarahan melintas di matanya. Wajahnya tenang saat dia mengamati orang-orang yang masuk, dan berkata, siapa kalian? Su Dong Hao. Sebuah suara datang dari luar rumah, dan kemudian, seseorang yang mengenakan gaun merah gelap masuk. Orang yang datang memiliki rambut hijau langka, sosok kurus, dan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak tampan, tetapi tindakannya sombong. Oh! Su Yun mengangguk. Berbicara tentang iblis. Tiba-tiba, sosoknya bergerak, dan seperti kuda liar, dia bergegas menuju Su Dong Hao, dan telapak tangan seukuran kipas daun palem langsung menamparkan wajahnya. Tuan muda Dong Hao, hati-hati. Murid sekte dalam di samping segera bereaksi, dan buru-buru bergegas ke depan, ingin menghalangi Su Yun yang tiba-tiba mengamuk. Tapi kecepatan Su Yun terlalu cepat. Membandingkan kultivasi, kelompok orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Telapak tangan menamparkan keras pipi kanan Su Dong Hao, dan Su Dong Hao yang baru saja memasuki rumah ditampar lagi. Dia memuntahkan setegup darah, dan berguling beberapa kali di luar rumah sebelum berhenti. Semua orang tercengang. Termasuk Su Xin Yue, mulutnya yang kecil terbuka lebar, dan matanya menatap kosong. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Seorang murid sekte luar kecil. Dia benar-benar berani, memukul putra tetua klan agung. Apakah dia lelah hidup? Kalian ingin bergerak juga? Su Yun menatap murid sekte dalam yang membeku yang siap menghentikannya, dan bertanya. Orang-orang itu menelan ludah mereka, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Su Yun mengangkat kakinya lagi, dan dengan keras menendang mereka. Bang-bang-bang. Kakinya berubah menjadi bayangan, dan kecepatannya luar biasa cepat. Beberapa murid-murid perantara roh tahap keempat semuanya diusir, dan jatuh ke tanah di luar rumah. Teriakan kesakitan terdengar. Murid keluarga Su yang tersisa bergegas keluar, dan membantu Su Dong Hao, yang mulutnya masih berdarah, berdiri. Kamu berani memukulku. Su Dong Hao mendorong orang-orang yang mendukungnya, dan menatap Su Yun dengan dingin. Pemberontak. Su Yun, kamu benar-benar memberontak. Orang-orang di samping berteriak dengan marah. Kamu pikir aku tidak punya hak untuk memukulmu. Su Yun keluar dari pintu, dan menatap Su Dong Hao. He he, Su Dong Hao tertawa dingin, sepertinya kamu tidak ingin tinggal di keluarga Su lagi. Apakah begitu? Su Yun mendengus, dan hendak melangkah maju, dan berjalan menuju Su Dong Hao, tapi di detik berikutnya, lengannya ditarik ke belakang dengan sebuah tangan. Su Yun memiringkan kepalanya, dan melihat Su Sin Yue menatapnya dengan wajah pucat, matanya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan ketidakberdayaan. Kakak, jangan pukul dia lagi. Su Sin Yue menggigit bibirnya, dan berkata dengan lembut, dia adalah putra tetua klan agung, jika kamu menyentuhnya, tetua klan agung akan menyalahkanmu. Kamu. Kamu akan terlibat, hentikan. Su Yun menggigit bibir bawahnya, Su Sin Yue. Tuan Dong Hao. Tapi dia mendengar Su Sin Yue tiba-tiba berteriak. Su Dong Hao mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi matanya dipenuhi dengan penghinaan. Aku bisa kembali bersamamu, untuk melayani Miss Yurong. Bibir merah muda Su Sin Yue hampir digigit, dia menundukkan kepalanya, dan berkata, tapi, aku harap kamu bisa melepaskan kakak laki-laki Su Yun dan kakakku, bukan? Mendengar itu, Su Yun tertegun. Jika kamu bersedia untuk kembali bersamaku, aku secara alami dapat melupakan hal-hal kecil ini. Su Dong Hao berkata dengan dingin, tapi matanya memancarkan jejak niat membunuh yang sulit ditangkap. Itu bagus. Su Sin Yue menunduk, sedikit mengangguk, dan hendak melangkah maju. Tapi, dia dihentikan. Su Sin Yue mengangkat kepalanya, tertegun, kakak. Tunggu di sini, aku bisa mengatasinya. Su Yun mengungkapkan senyum menghibur. Tetapi, tunggu, dengarkan aku. Dengan itu, Su Yun segera melihat ke arah Su Dong Hao dan yang lainnya. Murid Sekte Dalam yang tergeletak di tanah semuanya berdiri, sepasang mata waspada tertuju pada Su Yun, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan senjatanya. Apa, Anda masih ingin memukul saya? Su Dong Hao menepuk-nepuk kotoran dari tubuhnya, dan berkata dengan lembut. Aku tidak akan memukulmu lagi, kata Su Yun. Kalau begitu enyahlah, targetku bukan kamu. Su Dong Hao berkata dengan lembut. Tapi di detik berikutnya, dia mendengar suara pedang tajam terhunus. Murid Su Dong Hao sedikit membesar, dia mendonga, hanya untuk melihat Su Yun mengulurkan tangannya, dan dari sarung pedang di punggungnya, dia mengeluarkan pedang tajam hijau panjang. Semua orang terkejut. Su Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang, jangan bilang kau ingin membunuh Tuan Dong Hao. Murid Sekte Dalam di samping berseru dengan suara gemetar. Tapi, Su Dong Hao dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap Su Yun yang sedang berjalan mendekat, dan tertawa dingin, heh, seorang murid Sekte Luar berani menyentuhku. Bagus, aku mau melihat, apakah Anda punya nyali? Aku tidak akan membunuhmu. Jika aku membunuhmu, aku harus membayar dengan nyawaku. Sekarang, saya hanya akan memotong tangan kanan Anda, melumpuhkan Anda, saya yakin itu sudah cukup. Seperti yang dikatakan Su Yun, dia mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi. Pedang seribu dalam yang dingin, di bawah sinar bulan, bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Heh, kamu hanya menggertak. Wajah Su Dong Hao sembrono, dia tidak peduli, dan berkata dengan lembut, kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu tidak membunuhku. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika Anda menyentuh sehelai rambut saya, Anda akan mati tanpa penguburan. Di keluarga Su, tidak ada yang bisa menyentuhku. Atau kamu akan mati. Apakah begitu? Mata Su Yun berkilat dengan jejak kesedihan, dia segera mengangkat pedangnya, ujung pedangnya dengan keras menebas lengan kanan Su Dong Hao. Tidak ada tekat, tidak ada keraguan. Dia tidak peduli tentang apapun. Tidak. Jantung Susin Yue hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dia berteriak dengan cemas. Tapi itu tidak berguna. Su Dong Hao memandang ujung pedang terbang dengan jijik, tiba-tiba melebarkan matanya, ketidakpedulian di kedalaman matanya menghilang tanpa bekas, dan yang menggantikannya penuh ketakutan. Dia benar-benar bergerak. Bagaimana mungkin? Po Chi. Ah. Ceritan sedih terdengar di seluruh sekte luar keluarga Su. Ya. Sebuah lengan jatuh ke tanah, diikuti semburan darah segar, dan suara mendesis terdengar tanpa henti. Spirit Profound Realm milik Su Dong Hao sangat rendah, dia tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu, dan langsung pingsan. Murid sekte dalam itu membatu, berdiri tercengang di tempat. Enyahlah. Su Yun menyimpan sarung pedang seribu dalam, dan berkata. Darah segar menetes dari ujung jarinya. 118. Dentang. Cangkir T itu terlempar ke lantai. Seorang lelaki tua berpakaian gaun mewah, dengan janggut putih yang mencapai pinggangnya, tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berteriak kepada lelaki itu, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Utusan itu sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di lantai, kepalanya menyentuh lantai saat dia berkata, Penatua Klan Agung. Tangan Tuan Muda Kedua, dipotong oleh murid sekte luar. Luar, sekte, murid. Penatua Klan Agung dari keluarga Su tampaknya telah mengeluarkan beberapa kata ini dari celah giginya. Kemarahan di matanya menyala seperti nyala api, dan suaranya yang suram keluar, segera tangkap murid sekte luar ini untukku. Langsung. Ya, ya, tetua Klan. Utusan itu buru-buru mundur. Dia tidak berani menunda sedikitpun. Dengan perintah tetua Klan Agung, dia mengumpulkan seorang murid rumah utama, bersama dengan 20 murid sekte dalam, dan langsung bergegas menuju sekte luar. Adapun Su Dong Hao, dia segera dikirim ke Spirit Medical Center sekte dalam untuk perawatan. Berita tentang Su Yun memotong lengan Su Dong Hao, segera menyebar ke seluruh keluarga Su. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada dia yang secara tidak sengaja membunuh Su Kuang. Semua orang mengira Su Yun tidak sengaja membunuh Su Kuang, tapi kali ini berbeda. Dia sengaja memotong lengan Su Dong Hao. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Su Yun bahkan tidak peduli dengan Penatua Klan Agung keluarga Su? Yang paling, yang paling, yang paling. The Spirit Stallion membawa dua sosok lemah dan dengan cepat meninggalkan sekte luar keluarga Su. Su Yun berdiri sendirian di luar gubuk kecil yang kumuh, menyaksikan keduanya pergi. Mengenai apa yang telah dia lakukan, dia tidak panik sama sekali. Bajingan, bukankah kamu sedikit impulsif? Suara Swat Elder keluar. Jika itu dia, dia pasti tidak akan melakukan hal ekstrim seperti itu. Memotong lengan Su Dong Hao sama dengan memotong nyawanya sendiri. Selanjutnya, Su Yun masih tidak lari, dan benar-benar tinggal di keluarga Su. Apa yang dia pikirkan? Apa yang harus menjadi impulsif? Su Yun dengan tenang berkata, jika bukan karena rencananya, aku tidak akan memotong lengan Su Dong Hao begitu saja. Tetua pedang mendengar, dan terkejut, kamu masih ingin membunuhnya. Setiap orang yang berani menyentuhku pantas mati. Jejak cahaya merah melintas di mata Su Yun, dan suaranya yang sangat egois keluar. Tetua pedang merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Orang aneh macam apa yang saya temukan untuk mewarisi sekte pedang tanpa batas. Lalu, apa langkahmu selanjutnya? Penatua pedang menghela nafas dan bertanya dengan suara rendah. Tunggu. Kata Su Yun. Tunggu siapa? Seseorang dari rumah utama. Dia duduk diam di luar rumah bobrok, dengan lembut memainkan token di tangannya. Tetua pedang tidak mengerti, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi tidak lama kemudian, serangkaian derap kaki kuda yang tergesa-gesa dan berat datang dari sisi lain. Bumi bergetar sedikit, suaranya seperti guntur yang teredam. Kekuatan menginjak-injak ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan spirit stallion, itu setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari banteng bertanduk tunggal. Su Yun mendongak dan melihat seorang penjaga rumah utama mengenakan baju besi berlapis lima warna memimpin sekelompok penjaga elit sekte dalam bergegas mendekat. Sepanjang jalan, semuanya dalam kekacauan, dan para pejalan kaki berusaha menghindarinya dengan panik. Sekelompok orang ini bergegas mendekat, ada lebih dari 20 orang, semuanya berada di tahap keempat dari alam murid perantara roh. Penjaga rumah utama berada di puncak tahap ke-8 dari alam murid perantara roh, itu menakutkan. Mereka mengepung rumah kecil dan Su Yun, bahkan setetes air pun tidak bisa lolos, dan segera mengeluarkan senjata mereka, niat membunuh mereka melonjak ke arah Su Yun. Seorang pria bergaun panjang dan mengenakan topi pelayan keluar dari kelompok unikon. Dia mengendarai spirit stallion, selangkah kemudian, dia maju, mengambil nafas dalam-dalam, dan berteriak kepada Su Yun dengan serius, menurut perintah tetua klan agung, murid sekte luar Su Yun telah membunuh anggota keluarga Su, itu adalah pelanggaran serius terhadap aturan keluarga Su, tindakan ini tidak ditoleransi oleh surga, kami akan segera menangkapnya, membawanya ke rumah utama untuk hukuman, segera eksekusi. Dengan mengatakan itu, para penjaga sekte di sekitarnya segera turun dari kuda mereka, dan bergegas menuju Su Yun. Bajingan, apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda ingin saya membantu Anda membunuh jalan keluar? Suara bermartabat pedang elder bergema di benaknya. Tidak dibutuhkan. Su Yun mengeluarkan Tau San Dipswot dari sarung pedang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas menuju para penjaga. Hei, Bajingan, Anda hanya berada di tahap ke-6 dari alam murid perantara roh, berurusan dengan penjaga sekte dalam ini sudah cukup sulit, bahkan ada penjaga rumah utama, tahap ke-8 dari alam murid perantara roh. Bagaimana Anda bisa melawan mereka? Cepat dan lari. Aku hanya perlu bertahan sebentar lagi. Jika saya melarikan diri, maka saya akan mati. Seperti yang dikatakan Su Yun, dia melambaikan pedangnya, dan bersilangan pedang dengan penjaga sekte dalam pertama. Sejumlah besar bayangan pedang mengelilinginya, tapi Su Yun mengelak ke kiri dan ke kanan, kecepatannya sangat cepat, dia dengan cerdik menyelinap melalui celah di antara pedang, dia sama liciknya dengan seekor loah. Lari saja dan semuanya berakhir. Tunggu sebentar lagi. Tetua pedang benar-benar tidak dapat memahami pemikiran bajingan ini. Tapi karena masalahnya berdiri, dia tidak bisa bertanya lebih jauh, dia hanya bisa secara diam-diam menanamkan energi roh ke dalam tubuh Su Yun, untuk membantunya bertahan melawan penjaga sekte dalam. Pria bertopi pelayan melihat bahwa Su Yun benar-benar mengeluarkan pedangnya, dan segera bertepuk tangan, bagus. Su Yun sebenarnya berani melawan. Semuanya, kalian bisa membunuhnya di tempat, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Iya pak. Banyak penjaga berteriak, setelah itu, teknik mistis melonjak pada senjata penjaga, roh ki yang mendalam berubah menjadi badai, menyelimuti Su Yun, menyegel semua rute pelariannya. Setelah itu, semua penjaga menyerang bersama, menyerang ke segala arah. Langkah ini, bahkan jika Su Yun memiliki budidaya alam murid inti roh, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawannya. Tiba-tiba, sinar pedang seputih salju turun dari langit dan mendarat di depan Su Yun. Swift Wind Spirit Ki, penekan bilah pedang langsung menyebar ke empat arah. Seperti percikan air, itu menyapu badai roh yang mendalam yang menyelimuti Su Yun, dan memaksa semua penjaga sekte dalam untuk mundur. Semua penjaga terhuyung-huyung, seolah-olah didorong oleh tangan tak terlihat, mereka mundur 10 meter penuh sebelum berhenti, hampir jatuh ke tanah. Siapa? Penjaga rumah utama berteriak. Ini aku. Sosok seputih salju tiba-tiba terbang, seperti kilat, mendarat di depan Su Yun. Semua orang melihat, itu adalah seorang wanita muda cantik yang mengenakan pakaian ahli pedang seputih salju, dengan rambut panjang seperti air terjun, mata cerah dan gigi putih. Wanita muda itu memiliki pita di kepalanya, pipinya lurus, kulitnya seputih salju, dia sangat cantik, pakaian blademaster seputih salju berlapis emas cocok dengan temperamennya yang unik, membuatnya terlihat lebih mulia. Tetapi pada saat ini, wajah wanita muda itu sangat suram, sepasang mata air musim gugur yang indah itu, tampak seperti ingin memakan seseorang, sombong. Ini Nona muda. Penjaga rumah utama mengenali orang itu, dan segera melompat turun dari banteng bertanduk tunggal, berlutut dengan satu kaki, Gailin menyapa Nona King R. Kami menyapa Nona King R. Penjaga sekte dalam tidak berani lalai, mereka buru-buru memanjat, berlutut, dan menyapa dengan hormat. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Mata Phoenix King R menatap dengan dingin, dan berkata dengan lembut, enyahlah. Kalian semua enyahlah. Tapi, setelah dia mengatakan itu, tidak ada penjaga yang bergerak. Nona King R, para penjaga ini berada di bawah perintah tetua klan agung, untuk menangkap pengkhianat keluarga Sukita, Su Yun. Pada saat ini, orang yang mengenakan topi pelayan berjalan ke depan, dan berkata dengan arogan, saya menyarankan Nona King R untuk tidak mencampuri urusan orang lain, lebih baik Anda segera pergi, atau ketika kita bertengkar nanti, apakah penjaga ini mendengarkan? Kepada penatua klan agung atau Anda, saya pikir Anda lebih tahu dari kami. Setelah mengatakan itu, itu menarik ketidakpuasan King R. Kamu mencari kematian. Dia sangat marah, sosoknya melintas, dan langsung mendekati pria yang memakai topi pelayan, dan menamparnya. Celepuk. Pria bertopi pelayan itu terlempar ke udara, dan dengan keras jatuh ke tanah. King R berteriak, jelas Sudong Hao yang mengambil langkah pertama, apa hubungannya dengan Tuan Mudaku. Kebenaran masalah ini belum diselidiki dengan jelas, tidak ada yang boleh menyentuh Tuan Mudaku, jika kamu tidak nyahlah, aku akan membunuhmu. Suaranya jatuh ke tanah, King R melambaikan tangannya, dan dengan dentang, pedang putih salju di depan Su Yun langsung terbang ke telapak tangan King R. King R melambai, dan ujung pedang diletakkan di leher pria bertopi itu, aura pedang yang dingin itu seperti jarum yang menusuk dagingnya. Pria bertopi itu gemetar, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Enyahlah. Hadiah King R di sini peringatan terakhir. Pria bertopi tidak tahan lagi, dia terhuyung-huyung, matanya menatap King R dengan ketakutan, kedua kakinya lemah, dan dia akan mundur. Tapi, saat dia hendak melarikan diri, raungan datang dari jauh. Semua orang dengan cemas melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat sejumlah besar orang mengendarai unikon, dan di tengah unikon, seekor binatang bertanduk ungu sedang menarik kereta raksasa, tirai kereta bergoyang lembut, dan sosok bisa samar-samar terlihat duduk di dalam. Penatua klan hebat. King R bergumam. Sepertinya situasinya tidak baik. Suyun melihat ke samping, dan melihat ke Cakrawala, mengapa dia belum datang. Tuan Muda. Saat itu, King R buru-buru berbalik, dan berteriak kepada Suyun, Penatua klan agung ada di sini, saya khawatir masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, cepat lari. Cepat tinggalkan keluarga Su, atau Anda pasti akan mati. Meninggalkan keluarga Su, Suyun tercengang, lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku akan baik-baik saja, Tuan Muda, cepat pergi, aku akan membantumu menunda Great Clan Elder, jika kamu menunda lebih lama lagi, itu akan terlambat. Wajah King R penuh kecemasan, dan air mata akan meluap dari sudut matanya. Suyun telah menyebabkan terlalu banyak masalah kali ini, bahkan jika itu adalah King R, dia tidak akan bisa melindunginya. Tapi, Suyun dengan tenang tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk membelai wajah halus susu King R, dan berkata, aku tidak bisa pergi, dan aku tidak akan pergi. Anda, King R sangat cemas dan marah, dia menghentakkan kakinya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dengan sangat cepat, kereta tiba, dan pada saat ini, ada lebih dari 10 penjaga dari rumah utama, yang terkuat sebenarnya adalah murid inti roh tingkat pertama. Barisan seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Suyun, jika dia bertindak membabi buta tanpa berpikir, dia pasti akan dibunuh di tempat. Udara beriak dengan jejak perasaan husyuk dan menindas. Binatang bertanduk umu itu meraung, dan menarik kereta ke depan rumah kecil itu, otomatis kerumunan itu memberi jalan. Seorang pelayan cantik buru-buru datang, membuka tirai, dan di dalam, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut yang mencapai pinggang membungkuk dan berjalan keluar. Jubah lelaki tua itu disulam dengan garis-garis ungu, dengan sabuk giyok, tergantung di pinggangnya adalah piring pesanan yang terbuat dari batu giyok hijau tanpa cacat, di piring pesanan itu ada ukiran kata, yang mulia, yang besar. Kami memberi hormat kepada tetua klan agung. Penjaga sekte dalam buru-buru membungkuk. Wajah King R. pucat, dia ragu-ragu, tapi masih menangkupkan tinjunya dan membungkuk. King R. memberi hormat kepada tetua klan agung. N. Pria berjanggut yang mencapai pinggangnya mengangguk acuh-ta'acuh, tidak ada suka maupun duka di matanya. Matanya yang cekung tapi sangat cerah menatap Suyun, tanpa ekspresi, dan langsung berjalan ke depan. Berjalan ke depan, dia berhenti, tetua klan agung menggunakan suara tua tapi bermartabat, dan berkata, kamu adalah Suyun. Tapi, ekspresi Suyun lesu, dia berdiri di posisi semula, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak bergerak sama sekali. Berani, penatua klan agung mengajukan pertanyaan, mengapa Anda tidak menjawab? Penjaga rumah utama di samping berteriak dengan marah. Tetapi, Suyun menutup telinga, dan bahkan tidak membungkuk. Tidak sopan dan lancang, dia adalah pengkhianat keluarga Su. Tetua klan agung tidak sopan, dan dengan dingin berkata, penggal kepalanya. Iya. Semua penjaga berteriak, berdiri, dan berjalan menuju Suyun. Pena tua klan hebat, jangan. Tolong hentikan. King R. dengan cemas berteriak. Tapi tetua klan agung langsung mengabaikan teriakannya, dan bertahan. Suyun memotong lengan putranya sendiri, dan sangat kasar, dia hanyalah murid sekte luar, bagaimana dia bisa membiarkan Suyun pergi. Tapi saat Suyun dikepung, dan situasinya genting, teriakan yang sedikit terburu-buru tiba-tiba terdengar. Berhenti. Tetua klan hebat, tolong hentikan. Tetua klan agung mengangkat kepalanya untuk melihat, dan melihat sekelompok orang mengenakan gaun panjang, seluruh tubuh mereka terbungkus kabut putih bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus botak, melihat wajahnya yang cemas, dia tidak sabar untuk bergegas. Raja Pil. Penatua klan agung terkejut. Orang-orang dari Blossom Heart Valley. Suyun diam-diam melihat ke arah Cakrawala, dan batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya mengendur. Untungnya aku berhasil tepat waktu. 119. Tunggu sebentar. The Great Klan Elder berteriak. Kunjungan mendadak dari Blossom Heart Valley tidak biasa, dan kali ini, itu adalah Pilking Zhang Mo yang terkenal dari Blossom Heart Valley, bagaimana mungkin dia berani mengacau. Pilking Zhang Mo, Ghost Hand Dr. Guimojue memimpin sekelompok murid elit Blossom Heart Valley dan terbang mendekat, mendarat di tengah kerumunan. Semua penjaga keluarga Su mundur selangkah. Blossom Heart Valley memiliki total lebih dari 30 orang, semuanya adalah murid perantara roh dan di atasnya, semuanya adalah tangan ilahi. Aku bertanya-tanya mengapa Pilking menghiasi kita dengan kehadirannya. Penatu Aklan Agung bertanya dengan acuh tak acuh, suaranya mengalir dengan sedikit ketidakpuasan. Tentu saja. Zhang Mo tidak menjawab, tetapi dengan wajah bermartabat, dia dengan cepat berjalan di depan Suyun, mengulurkan tangannya dan menepuk dada Suyun. Tiba-tiba, mata Suyun terpejam, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Mata King R. Merah, dia dengan cepat melangkah maju, dan dengan cemas bertanya, Raja Pil Senior, kamu. Dot apa yang kamu lakukan pada Tuan Mudaku? Jangan khawatir. Pria tua botak kurus Pilking Zhang Mo melambaikan tangannya, lalu membalik Suyun, dengan hati-hati menekan titik aku puntur di dadanya beberapa kali, lalu mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Tuan Pilking, apa yang kamu lakukan? Tetua klan besar tidak dapat menahannya lagi, dia sangat ingin membunuh Suyun, untuk melampiaskan amarahnya, apa yang dilakukan Raja Pil di sini. Tapi Pilking hanya melontarkan dua kata, sembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit. Ya, sembuhkan penyakit. Pilking mengulurkan tangannya, menekan dada Suyun, dan berkata sambil menyuntikkan Ki. Ayah Suyun dan aku adalah teman dekat, sekarang dia pergi, meninggalkan putra satu-satunya, aku tidak tahan. Beberapa waktu lalu, Suyun dan aku bertemu secara kebetulan di Broken Break City, dan dia memberitahuku tentang bakatnya menghilang. Saya menganalisisnya, dan menemukan bahwa dia menderita penyakit aneh, jadi saya mencoba menyembuhkannya, tetapi resep saya tidak lengkap, kadang-kadang menyebabkan dia menjadi gila, dan memotong orang secara acak. Memotong orang secara acak, hati tetua klan agung tiba-tiba menegang, dia merasa ada yang tidak beres. Jangan bilang lengan Tuan Muda Su Dong Hao itu karena penyakit Tuan Muda. King R. dengan cerdik menindak lanjuti. Pilking mendengar, mengungkapkan ekspresi terkejut, dan bertanya, Oh, apakah sesuatu yang buruk terjadi? Wajah grit klan elder menjadi gelap. Dia tampaknya telah menebak sesuatu, tetapi dia masih membuka mulutnya dan memberitahu mereka tentang Su Yun dan Su Dong Hao. Setelah Raja Obat mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, Penatua Agung membawa begitu banyak orang ke sini, saya khawatir ini untuk masalah ini. Sebenarnya masalah ini bukan salah Su Yun, masalah penyakitnya, tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa, jadi Su Yun tidak bersalah. Kuharap tetua klan agung akan memberiku muka, dan membiarkan masalah ini pergi. Bagaimana ini mungkin? The Great Elder mendengus dingin. Lengan anakku dipotong. Meskipun bisa disambungkan kembali, apakah kita akan berpura-pura bahwa rasa sakit yang dideritanya tidak terjadi? Dengan status Penatua Agung, bagaimana dia bisa repot dengan murid sekte luar dengan kultifasi rendah? Raja Obat tidak memiliki temperamen yang baik dan berteriak, Orang ini adalah putra dari teman lamaku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Nanti, saya akan melaporkan masalah ini kepada Patriark Anda, kejahatan orang ini akan diputuskan oleh Patriark Anda. Kamu, tetua klan agung bingung, matanya menatap Raja Obat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, karena orang ini memiliki penyakit, dan ketika penyakitnya muncul, dia akan memotong orang secara acak, maka dia adalah orang yang berbahaya. Saya tidak akan peduli tentang masalah dia memotong Dong Hao, tapi dia adalah ancaman bagi keluarga Su. Aku harus mengurungnya dan mengawasinya dengan cermat. Jika dia dikurung oleh Great Klan Elder, bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Tapi Raja Pengobatan menggelengkan kepalanya, tidak, tidak, tidak. Saya datang ke sini hari ini untuk menemukan cara menyembuhkan penyakitnya. Jangan khawatir, masalah Su Yun memotong orang secara acak tidak akan terjadi lagi. Aku akan menyembuhkannya hari ini. Wajah Great Klan Elder menjadi semakin gelap. Jenggot seputih salju yang mencapai pinggangnya bergetar. Dia merasa Raja Pengobatan mempermainkannya. Tapi dia tidak punya cara untuk membantah kata-kata orang ini. Dalam hal penyakit, dia adalah otoritas yang tidak perlu dipersoalkan. Setelah beberapa saat, dia kehabisan akal. Tetua Klan Agung akhirnya melemparkan gaun panjangnya, berbalik dan berteriak dengan dingin, Raja Obat telah memberkati kami dengan kehadiranmu. Aku akan memberitahu Patriark untuk menyambutmu. Aku tidak akan menemanimu. Huh. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sebentar lagi, saya pribadi akan pergi ke rumah utama untuk bertemu Patriark. Tidak perlu memberitahunya. Raja Obat berteriak. Tapi Penatua Klan Agung tidak menanggapinya. Dia pergi dengan kebencian yang pekat. Dengan perlindungan Raja Pengobatan, King R terkejut dan bahagia. Melihat kavaleri rumah utama telah pergi, King R dengan cepat berbalik dan melihat para ahli dari Blossom Hart Valley. Dia segera berlutut, Terima kasih para senior telah menyelamatkan saya. Terima kasih. Ah ah. Gadis, apa yang kamu lakukan? The Medicine King dengan cemas membantu King R berdiri. Tuan muda adalah segalanya bagiku. Kamu menyelamatkannya, yang setara dengan menyelamatkanku. Kebaikanmu, King R akan mengingatnya di hatiku. Saya pasti akan membayar Anda di masa depan. King R berkata dengan penuh terima kasih. Hahaha. Gadis, kamu terlalu sopan. Teman kecil Suyun dalam masalah. Bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Raja pengobatan yang eksentrik tertawa terbahak-bahak. Suaranya penuh kegembiraan. Teman kecil Suyun. King R tidak mengerti. Tapi dalam ingatannya, tuan tua sepertinya tidak berinteraksi dengan Raja Obat. Raja Obat melambaikan tangannya. Dua murid Blossom Hart Valley yang lebih kuat datang dan membawa Suyun ke dalam rumah. Saat memasuki rumah, Suyun yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya. Dia benar-benar terjaga. Tuan muda. King R melompat ketakutan, seluruh tubuhnya tercengang. King R. Suyun menghela nafas dengan senyum di wajahnya. King R dengan cemas menghampiri dan memegang tangan Suyun. Wajahnya yang pucat dan halus akhirnya mengungkapkan senyum santai. Tuan muda, bagus kamu baik-baik saja. Dengan itu, dia menoleh dan menatap Raja Pengobatan. Raja Pengobatan Senior benar-benar sesuai dengan namanya. Dalam waktu sesingkat itu, Anda dapat menyembuhkan Tuan muda. Ini benar-benar ajaib. Sembuh. Hahaha. Suyun tertawa terbahak-bahak. Aku tidak sakit. King R bingung. Tidak sakit. Ini hanya tipuan teman kecil. Raja Obat tertawa. Menipu. Iya. Gui Mojue yang berada di samping berkata, Sebelumnya, ketika Master Suyun mengunjungi lembah hati bungaku, Pil King telah memberinya lencana pesanan. Master Suyun menggunakan lencana pesanan ini untuk menghubungi kami, dan meminta kami untuk bergegas. Dengan kecepatan tinggi, dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Melakukan pertunjukan, King R tertegun. Tiba-tiba, dia menyadari, jangan bilang. Iya, teman kecil Suyun tidak sakit. Kata-kata yang barusan dia ucapkan hanyalah agar keluarga Su tidak mengejar masalah Suyun memotong lengan Su Dong Hao. Tetua klan agung tidak akan dapat menemukan bukti yang memberatkannya. Kata Raja Obat. King R akhirnya mengerti. Dia tahu kenapa Suyun berani menyentuh Su Dong Hao. Dia sudah memikirkan jalan keluar. Terima kasih semuanya atas bantuanmu kali ini. Suyun turun dari tempat tidur dan menangkupkan tinjunya. Itu yang harus kita lakukan. Resep yang kamu katakan barusan memecahkan keraguanku selama bertahun-tahun. Bantuan kecil apa ini? Raja Obat tertawa. Saya benar-benar takut setelah Anda mendapatkan resepnya, Anda akan buru-buru menelitinya dan menunda masalah saya di sini. Suyun tertawa getir, kalau begitu, meski aku tidak mati, aku akan kehilangan selapis kulit. Mengapa saya harus? Zhang Mo berkata, saya seorang pria dengan prinsip. Gui Mojue menyekak keringat di wajahnya. He he, Oh benar, Su Xingyang dan Su Xin Yue sudah dalam perjalanan. Saya yakin mereka akan segera mencapai lembah Anda. Saya harap lembah Anda dapat merawat mereka dan menyembuhkan luka mereka. Juga, jika memungkinkan, saya harap lembah Anda dapat menampung mereka. Suyun memuntahkan seteguk udara keruh, mereka menyinggung Su Dong Hao, yang berarti mereka menyinggung tetua klan agung. Mereka tidak bisa tinggal di keluarga Su lagi. Hanya lembahmu yang bisa menampung mereka. Untuk membalas Anda, saya akan membantu lembah Anda mengembangkan resep pil jantung Giyok Dewa yang sempurna dan menghadiahkannya. ke lembah Anda. Benar-benar, itu hebat. Zhang Mo sangat gembira. Dia bertepuk tangan seperti anak kecil. Penampilannya yang bermartabat sebelumnya menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya kemasan. Dia dengan licik tertawa, ngomong-ngomong. Su Yun, kamu juga menyinggung tetua klan agung. Mengapa kamu tidak bergabung dengan lembah hati mekar kami? Itu tidak akan berhasil. Su Yun menggelengkan kepalanya, jika aku benar-benar ingin bergabung dengan Blossom Heart Valley, mengapa aku membiarkan kalian berakting denganku? Apa? Anda masih merindukan keluarga Su? Tentu saja, nama keluarga saya adalah Su. Pergilah, siapa yang akan percaya itu? Titik. Titik. Zhang Mo membantu menyelesaikan krisis, dan kemudian pergi ke rumah utama untuk mengunjungi Patriarch, dan menjelaskan masalahnya. Meskipun sesepuh klan besar memiliki beberapa pendapat tentang masalah ini, Sang Patriarch tidak dapat menyinggung orang-orang di Blossom Heart Valley hanya karena putra tidak berguna dari sesepuh klan besar, jadi masalah itu dibatalkan. Setelah masalah ini, Su Yun menjelaskan kepada keluarga Su alasan mengapa kultifasinya meningkat pesat. Dia sakit dan telah menerima perawatan. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga Su yang berani memprovokasi Su Yun. Mereka mengerti bahwa dia bukan lagi sampah yang tidak berguna. Selanjutnya, dia mendapat dukungan dari Pilking dari Blossom Heart Valley. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Rumah utama di dalam balai pengobatan spiritual. Melihat Sudong Hao yang baru saja selesai menyambungkan kembali lengannya, wajah tetua klan agung muram dan menakutkan. Itu seperti langit sebelum badai. Pilking dari Blossom Heart Valley Tetua klan besar mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara tertahan, Kamu pikir kamu bisa melindungi Su Yun? Huff! Orang luar ingin mencampuri urusan keluarga Su kita. Saya pasti akan memberi Anda pelajaran. Saat itu, sesosok tubuh dengan cepat masuk. Melaporkan kepada penatua klan besar, diaken sekte dalam Su Si Long meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Tetua klan agung berkata dengan acuh tak acuh. Orang itu menangkupkan tangannya dan pergi. Setelah beberapa saat, Su Si Long diam-diam masuk ke olah pengobatan spiritual dengan ekspresi serius dan hormat. Dia pertama kali melihat Su Dong Hao yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, lalu membungkuk kepada penatua klan agung, diaken sekte dalam Su Si Long, sapa penatua klan agung. N. Penatua klan agung mengangguk. Apakah Tuan Muda baik-baik saja? Su Si Long bertanya dengan hati-hati. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Itu bagus. Su Si Long menghela nafas lega, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua klan hebat, Si Long ada di sini untuk mengonfirmasi daftar nama peserta untuk pertemuan pahlawan. Saat ini terdapat 10 peserta unggulan dari sekte dalam dan 20 peserta dari sekte utama. Bolehkah saya tahu jika ada peserta lagi? Pertemuan pahlawan, Penatua klan agung mendengar dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Menghitung waktu, pertemuan pahlawan yang terjadi setiap 3 tahun sekali akan segera dimulai. Pada saat itu, semua sekte, keluarga, kekuatan, dan bahkan negara di benua selatan harus mengirim orang untuk berpartisipasi. Ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Su kita untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengabaikannya. Ya, karena kita hanya bisa mengirim murid, aku sudah mengumpulkan semua peserta luar biasa dari sekte utama keluarga Su. Peserta tahun ini jauh lebih menonjol dari tahun sebelumnya. Saya percaya kami pasti akan mencapai hasil yang baik. Hasil, hasil bersifat sekunder, yang paling penting adalah harta dari jemaat sekte harta karun. Huff, aku bertanya-tanya harta apa yang akan mereka gunakan sebagai hadiah untuk pertemuan pahlawan ini. Tetua Klan Agung berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengambil daftar nama dari Susi Long dan memindainya, tidak buruk, orang-orang ini memenuhi syarat. Hai, bagus, guru, saya akan mengaturnya seperti ini. En. Tetua Klan besar menganggup dan berkata, jika kali ini, Anda membawa keluarga Sukami yang kelima dari bawah lagi, Anda dapat membawa kepala Anda untuk melihat Patriarch. Ketika Susi Long mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir berlutut di tanah. Dia berdiri terpaku di tanah. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Terakhir kali keluarga Su menderita kekalahan telak, dia hampir diusir dari keluarga Su. Jika dia tidak mendapatkan peringkat yang bagus kali ini, dia, Susi Long, akan sengsara. Oh, benar, Tetua Klan besar sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia membuka matanya dan bertanya, apakah nama King R ada dalam daftar? Ini, Susi Long dengan cepat melihat daftar nama dan menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak di atasnya. Masukkan nama Su Yun dan King R di atasnya. Ah, Susi Long tercengang, Tetua Klan, ini, peserta ini setidaknya harus memiliki murid inti roh. Nona King R memiliki kualifikasi, tapi Su Yun itu, ku dengar dia hanya seorang murid perantara roh. Jika dia pergi, bukankah itu bunuh diri? Dengan mengatakan itu, Tetua Klan Agung tidak menjelaskan. Matanya menatap Susi Long dengan tenang, seolah dia bisa melihat melalui dirinya. Susi Long sangat ketakutan sehingga dia segera memalingkan muka. Dia melihat orang yang berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia segera mengerti dan dengan cepat menangkupkan tinjunya, bawahan ini mengerti. Penatua Klan hebat. Bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan melakukannya sekarang. Dengan itu, dia dengan cepat mundur. Jangan kecewakan aku. Penatua Klan Agung berkata dengan acuh tak acuh. 120. Masalah Su Dong Hao telah berakhir, tetapi hari-hari pelatihannya tidak damai. Ada desas-desus di sekte dalam keluarga Su bahwa Su Yu Rong sangat marah karena masalah tersebut, dan ingin membalas dendam pada Su Yun. Lagipula, Su Dong Hao adalah saudara laki-laki tercintanya, dan juga orang yang disewanya untuk menangkap Su Xin Yue. Su Yun memotong lengan Su Dong Hao. Tidak peduli apakah dia benar-benar sakit atau berpura-pura gila, Su Yu Rong tidak akan melepaskannya. Mendengar rumor ini, Su Yun tidak berani lengah. Su Dong Hao bukanlah seseorang yang mudah dihadapi, dan dia, Su Yu Rong, bahkan lebih dari itu. Selain itu, rumornya adalah bahwa Su Yu Rong sedang memanen Yin untuk memelihara Yin. Jika tidak ada hal seperti itu, bagaimana mungkin ada rumor yang tidak berdasar. Setelah periode temper darah, arah pembantaian seratus dewa iblis akhirnya selesai. Menghitung waktu, sudah waktunya untuk mengambil bayangan Sprite. Secara kebetulan, dia bisa menghindari balas dendam Su Yu Rong selama periode waktu ini, waktunya tepat. Namun, sebelum Su Yun dapat berangkat untuk menemukan Sprite Sado, Xin Yue dan Xing Yang, yang telah diatur untuk pergi ke Blossom Heart Valley untuk pengobatan, kembali ke keluarga Su. Di dalam rumah kecil, mereka berdua baru saja pulih dari luka mereka dan berdiri di depan Su Yun. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Su Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan tegas, terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di keluarga Su. Bukankah lebih baik tinggal di Blossom Heart Valley? Tinggal di Blossom Heart Valley bagus, tapi kamu masih di keluarga Su, bagaimana kita bisa merasa nyaman? Su Xin Yue menggigit bibirnya, matanya diam-diam menatap wajah Suram Su Yun, dan dengan hati-hati berkata, jika kakak pergi ke Blossom Heart Valley, kami tidak akan kembali. Aku harus tinggal di keluarga Su. Su Yun berkata tanpa daya, cepat dan kembali ke Blossom Heart Valley. Pilking akan menjagamu, bukankah lebih baik di sana daripada di keluarga Su? Kakak, jika kamu tidak pergi, kami tidak akan pergi. Jika kami tinggal di keluarga Su, kami masih bisa membantumu. Meskipun Su Dong Hao telah kehilangan lengannya, dengan keterampilan medis keluarga Su, tidak akan sulit untuk memasang kembali lengannya. Begitu dia pulih, dia mungkin akan membalas dendam pada kakak laki-laki. Selanjutnya, Su Dong Fang dan Su Yu Rong pasti akan membantunya. Bagaimana Anda bisa membiarkan kakak menghadapi orang-orang ini sendirian? Sing yang berkata dengan jujur, tapi matanya menunjukkan sedikit tekat. Hati Su Yun menghangat, tapi dia tidak bisa membiarkan emosi menguasai dirinya. Namun, dia juga memahami mereka berdua dan tahu bahwa sangat tidak mungkin memaksa mereka pergi. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Apakah kamu benar-benar akan tinggal di keluarga Su? Su. Keduanya menganggup tanpa ragu. Itu bagus. Aku masih punya cara untuk membuatmu tetap aman dan membantuku. Metode apa? Su Sinyu bertanya dengan tidak sabar. Untuk berlindung dengan pangeran Fusu. Su Yun berkata dengan lembut. Fusu tidak biasa, meskipun Su Yun tidak banyak berinteraksi dengannya, dia bisa melihat ambisi yang tersembunyi jauh di matanya. Karena dia adalah orang yang ambisius, keserakahannya akan kekuatan juga luar biasa mencengangkan. Sinyue dan Sinyang sama-sama murid sekte dalam dengan bakat yang layak. Karena mereka berinisiatif untuk menyatakan niat baik kepadanya, dia pasti tidak akan menolak. Dengan perlindungan pangeran Fusu, bahkan tetua klan agung pun tidak berani bertindak sembarangan. Lebih-lebih lagi, Sinyang dan Nyumun juga dapat mengambil kesempatan untuk mencari tahu beberapa rahasia Su Yun. Mengapa keluarga Su ingin membentuk aliansi pernikahan dengan sekte langit yang mendalam? Mengapa pasangan nikahnya adalah King Er, yang telah dia kembangkan dengan susah payah? Keluarga Su dengan susah payah mengasuh King Er hanya untuk memberikannya kepada orang lain. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Apakah hanya untuk memanjat pohon yang merupakan sekte langit yang mendalam? Pertanyaan-pertanyaan ini melekat di benaknya, tetapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Semuanya telah tenang. Su Yun mempersiapkan diri, mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan keluarga Su. Dengan keluarga Su sebagai pusatnya, dia berjalan ke arah barat. Setelah tujuh hari berusaha, dia akan bisa memasuki wilayah makam barat yang berbatasan dengan wilayah Juelian. Di tengah wilayah makam barat, ada gunung berapi aktif yang terkenal, yang disebut, Api Keluar. Di pintu masuk gunung api yang memancar, ada sekte mistis. Orang-orang di sekte tersebut terutama mengolah, Scarlet Star Spirit Key, yang terkait dengan, Api. Mereka meminjam kekuatan gunung berapi aktif untuk menyerap suhu tinggi yang dikeluarkan oleh magma gunung berapi untuk dibudidayakan. Scarlet Star Spirit Key, sangat murni. Kekuatan sekte itu kuat, dengan ratusan ribu murid, tersebar di seluruh benua langit bela diri. Itu adalah sekte nomor satu di wilayah makam barat. Itu disebut Exuding Fire Sekt. Meskipun budidaya Hurong tidak setinggi Raja Ikan Skala Surgawi, dan tidak dianggap kuat di antara banyak tetua dari sekte api yang memancar, tetapi dia bisa mengandalkan, Scarlet Star Spirit Key, yang padat untuk menyeret Raja Ikan Skala Surgawi dari Danau Taiking. Dari sini, dapat dilihat bahwa aspek terkuat dari Exuding Fire Sekt adalah kekuatannya. Dalam hal kekuatan, Exuding Fire Sekt tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu di wilayah selatan. Hanya itu. Orang-orang yang mengandalkan gunung berapi untuk berkultivasi ini tidak tahu bahwa di gunung terpencil di samping gunung api yang memancar, ada harta karun. Yang paling. Suyun menendang kerikil di depan kakinya, dan berjalan di jalan pegunungan yang sepi. Untuk menghemat waktu, dia hampir berlari tanpa henti, dan spirit stallion hampir habis sampai mati. Hanya dalam tujuh hari singkat dia sampai di sini. Dia menurunkan lencana murid keluarga Sudari Pinggangnya, mengenakan topeng yang rusak, mengenakan pakaian ahli pedang hitam, mengeluarkan pedang kematian dari cincin penyimpanannya, membawanya di punggungnya, menginjak sarung pedang, dan berjalan ke atas gunung. Tidak ada apa-apa di gunung yang sunyi itu. Selain bebatuan yang sunyi, hanya ada pasir, dan sangat sedikit rumput liar yang tumbuh. Ini tentang di sini. Di tengah gunung, dia berhenti. Dia melihat sekeliling, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan arah dewa pemusnahan seratus iblis dari cincin penyimpanannya, dan berjalan maju. Di gunung terjal, ada jalan cekung kecil. Mengikuti jalan kecil sejauh puluhan meter, ada celah kecil, dan orang dewasa bisa melewatinya jika berbelok ke samping. Lingkungan sekitar gunung berapi biasanya cocok untuk tumbuh-tumbuhan, tetapi gunung yang sunyi ini berbeda. Tumbuhan sangat sedikit, dan mereka akan mati setelah beberapa hari. Bahkan beberapa batu menjadi layu dan layu. Tidak ada alasan lain, itu karena gunung yang sunyi ini sebenarnya adalah makam seseorang. Makam seorang seniman bela diri yang sangat kuat yang jatuh. Dan orang ini, adalah eksistensi yang menyimpan bayangan Sprite. Siapa dia? Kenapa dia memiliki Sprite Sado? Kenapa dia mati di sini? Su Yun tidak tahu. Informasi tentang Sprite Sado semuanya adalah desas-desus. Awalnya, untuk menemukan misteri hilangnya bakatnya sendiri, dia telah melakukan perjalanan ke setiap sudut benua, dan mengetahui lebih banyak rahasia daripada orang biasa. Berjalan ke ujung jalan kecil, Su Yun melemparkan, arai dewa pemusnahan seratus iblis, lalu berbalik ke samping, mengambil susunan kertas di tanah, dan melanjutkan ke depan. Melewati celah, cahaya di dalamnya redup, dan penglihatannya lemah. Ini sepertinya bagian dalam gunung. Awalnya, ruangan itu sangat sempit, dan orang hanya bisa merangkak di tanah untuk bergerak maju. Saat mereka bergerak maju, ruang perlahan menjadi lebih besar, dan akhirnya menjadi jelas. Pada akhirnya, ruang besar muncul di depan mata Su Yun. Besar. Su Yun sangat gembira. Melihat ke ruang besar, dia mengeluarkan tausan deep sword, menginjak tubuh pedang dan terbang ke bawah. Mendarat di tanah, dia melihat sekeliling, dan melihat ada lubang hitam besar di sisi kanan ruangan. Mengikuti lubang hitam ini, akan ada sejumlah besar roh mati berongga. Roh mati berongga adalah roh jahat yang lahir dari rambut seniman bela diri yang kuat. Kekuatan mereka berada di sekitar tahap kelima dari alam murid perantara roh. Su Yun tidak tahu ada berapa, tapi seharusnya ada cukup banyak. Jika dia bisa melewati roh-roh mati berongga ini, dia akan dapat mencapai tempat di mana seniman bela diri yang kuat dimakamkan, dan kemudian, dia akan dapat menemukan bayangan seperti Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menatap lubang hitam pekat, dan berjalan mendekat. Dia saat ini berada di tahap ke-6 dari alam murid perantara roh. Melawan roh-roh mati yang hampa ini, itu sudah cukup. Tapi jika dia melawan mereka secara langsung, kemungkinan besar dia akan disedot hingga kering oleh roh-roh mati yang berongga ini, dan berubah menjadi mayat kering. Datang ke depan lubang, dia tidak berani masuk. Sebaliknya, dia berbaring di dinding batu, mencari sesuatu. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, sebuah lubang seukuran jari digali. Melihat itu, Su Yun sangat gembira. Dia ingat bahwa orang yang mengambil bayangan Sprite pernah mengatakan hal ini kepada temannya setelah minum. Roh mati berongga lahir dari rambut, dan jumlahnya banyak. Tapi tubuh mereka terbuat dari rambut, dan mereka adalah roh, jadi berat mereka tidak banyak. Mereka seringan bulu, dan ketika angin bertiup, mereka akan terbang menjauh. Jadi, cara terbaik untuk bertahan melawan mereka adalah angin. Dan di dinding batu, orang itu tanpa sengaja menemukan mata angin, mata angin yang terhubung dengan bagian luar gunung. Dengan melebarkan mata angin, angin dari luar gunung dapat memasuki ruang melalui mata angin, mengisi bagian dalam, dan membentuk aliran. Dengan bantuan angin, dia dapat dengan mudah membunuh roh mati berongga. Su Yun tidak berani menunda. Dia mengeluarkan Tau San Deep Sword, dan memukul mata angin lagi dan lagi. Yang paling. Yang paling. Yang paling. Lubang kecil menjadi semakin besar, dan mata angin menjadi semakin besar. Angin dari mata menerpat tubuhnya, dan area itu menjadi semakin luas. Keringat menetes dari wajahnya, tapi Su Yun tidak berhenti. Dia tidak berani menghasutki roh mendalamnya. Makhluk iblis manapun sangat sensitif terhadapki roh yang mendalam, dan kekuatan murni adalah yang paling cocok. Ho. Tiba-tiba, gelombang suara aneh keluar dari lubang hitam. Tubuh Su Yun membeku. Dia dengan cemas menghentikan gerakannya dan melihat ke samping. Roh mati berongga tidak muncul. Itu berarti itu tidak menemukan saya. Lalu, untuk apa menangis? Pikiran Su Yun berantakan. Dia merasa ada yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, dia dengan cemas mengambil batu-batu yang pecah itu dan memasukkannya ke mata angin. Kemudian, dia membawa Tau Sandeep Swat dan dengan hati-hati mendekati lubang hitam itu. Saat dia mendekati lubang hitam, gelombang kidingin keluar. Itu menembus bulu-bulu di tubuhnya dan menyebabkan merinding muncul di kulitnya. Siapa-siapa-siapa? Suara halus keluar dari lubang hitam. Setelah itu, tangisan sengsara roh-roh mati berongga keluar dari lubang hitam lagi. Ho. Tangisan itu tidak berhenti. Itu tidak teratur dan sangat mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Suyun yang berdiri di pintu masuk lubang hitam menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap kegelapan di depannya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan dengan hati-hati berjalan masuk. Bajingan, jangan pergi. Tepat pada saat ini, suara tetua pedang keluar. Langkah kaki Suyun membeku dan dia dengan cemas mundur. Setelah keluar dari lubang hitam, dia bertanya, Senior, ada apa? Ada seseorang. Pena tua pedang dengan cemas berseru dan Ki sangat kuat. Orang itu sengaja menyembunyikan Ki-nya. Jika saya bukan tubuh roh, saya akan sangat peka terhadap Ki. Saya khawatir saya tidak akan dapat menangkap ini. Ki seseorang. Jangan masuk. Cepat sembunyi. Jika kau ditemukan oleh orang itu, kau mati. Apa? Suyun kaget tapi dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia melihat sekeliling dan menemukan batu besar untuk bersembunyi di belakang. Dia mengeluarkan manual pedang tanpa batas dan menggunakannya untuk menyembunyikan Ki-nya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar datang ke sini. Mungkinkah mereka juga mengincar bayangan Sri T? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.